Berdasarkan informasi yang dilansir dari gurubisa.com pada hari ini, Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022 Wajah Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Blitar Sri Haryati Semringa Busri, panggilan akrab Sri Haryati sangat gembira Sebab proses verifikasi validasi atau PERPAL di Badan Kepegawaian Negara atau BKN mulai berjalan Proses verifikasi ini, kata Busri, sudah dimulai sejak hari Senin tanggal 21 Maret Dia berharap proses verifikasi bisa diselesaikan pekan ini Kemudian bisa dilanjutkan pada pertimbangan teknis atau PERTEK Saya senang sekali karena Badan Kepegawaian Negara atau BKD menyampaikan sudah mulai verifikasi Hal tersebut dikatakan oleh Ibu Sri kepada JPNN.com pada hari Selasa tanggal 22 Maret Kemudian dia menambahkan dalam proses PERPAL ini ada beberapa calon P3K yang berstatus BTL Atau berkas tidak lengkap sehingga diminta untuk melengkapinya Untuk CPNS Kabupaten Blitar sendiri, Ibu Sri menyebutkan informasi BKD sudah selesai Namun hingga saat ini belum terima pertek dari BKN BKD sampaikan informasi itu kepada saya pada hari kemarin tanggal 21 Maret Begitu ujar Ibu Sri Dia menyebutkan data kantor regional 2 BKN CPNS Kabupaten Blitar sebanyak 151 Yang di ACC 149 Yang di proses NIP ada 2 Kata Ibu Sri, sejak tanggal 21 Maret Semuanya sudah selesai proses PERPAL Dan tinggal menunggu pertek Sementara lanjut dia untuk 1316 P3K guru tahap 1 Proses PERPAL di BKN sudah masuk hari kedua Untuk guru honorer K2 yang usianya 56 tahun ini Beliau berharap prosesnya tidak memakan waktu yang lama Mudah-mudahan bulan depan sudah terimani P3K dan tanda tangan SK Gerah juga karena 3 bulan enggak gajian Pungkas dari Ibu Sri Haryati Informasi lain juga dilansir dari beritasoloraya.com Teknis penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Terdapat 5 langkah yang harus diketahui Sementara itu, besaran gaji P3K termasuk pula P3K tahun 2022 Terdapat dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2020 Adapun mengenai 5 teknis penggajian P3K terdapat tanggal lambatnya Sebagai mana yang dikutip dari beritasoloraya.com Dari akun Instagram rekrutmen P3K Guru Berikut ini 5 teknis penggajian P3K Guru Pertama, TMT SK pengangkatan P3K tanggal 1 Februari tahun 2022 SPMT 1 April tahun 2022 Kedua, gaji diproses setelah syarat penggajian dipenuhi Ketiga, gaji dibayarkan sesuai dengan SPMT Yaitu mulai bulan April tahun 2022 Keempat, karena syarat penggajian sampai saat ini belum terpenuhi 2022 melalui gaji induk Dan untuk gaji April tahun 2022 Akan dibayarkan pada bulan Mei tahun 2022 Yaitu sebagai gaji susulan Terakhir yang kelima yaitu syarat penggajian Dikumpulkan di pengurus gaji intansi atau SKPD Dan disampaikan ke BPKAD Paling lambat tanggal 10 April tahun 2022 Untuk diproses perekaman dalam slip gaji Dan pencetakan daftar gaji bulan Mei tahun 2022 Untuk besaran gaji yang diperoleh yaitu sebagai berikut Pertama, golongan 1 P3K dengan masa kerja 0 tahun Mendapatkan gaji sekitar Rp1.794.900 Masa kerja maksimal 26 tahun Mendapat gaji sekitar Rp2.686.200 Untuk golongan kedua P3K masa kerja 3 tahun Mendapatkan gaji sekitar Rp1.960.200 Masa kerja maksimal 27 tahun Mendapatkan gaji sekitar Rp2.843.900 Untuk P3K golongan ketiga Dengan masa kerja 3 tahun Mendapatkan gaji sekitar Rp2.043.200 Masa kerja maksimal 27 tahun Mendapatkan gaji sebesar Rp2.964.200 Untuk P3K golongan keempat Dengan masa kerja 3 tahun Mendapatkan gaji sekitar Rp2.129.500 Masa kerja maksimal 27 tahun Mendapatkan gaji sekitar Rp3.089.600 Dan untuk seterusnya Silahkan Bapak Ibu bisa melihatnya di layar Namun sebenarnya Terdapat 17 golongan gaji Dengan besaran maksimal Rp6.786.500 Belum disertai dengan adanya tunjangan Tunjangan yang dimaksud tersebut Merupakan tunjangan profesi guru Tunjangan khusus dan tunjangan lainnya Untuk informasi lebih lengkapnya Mengenai rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2022 Sudah sering saya bahas di video sebelumnya Anda bisa melihatnya di playlist Info CPNS dan P3K tahun 2022 Di sana juga terdapat kumpulan soal P3K tahun 2022 Supaya tidak ketinggalan update informasi penting lainnya Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!